Itulah momen DLN Oasis dan DLN Batu Layar bertemu di tengah laut. Saya sedang berada di atas DLN Oasis. Jam 5, lebih 10, sebentar lagi akan terjadi terbenamnya matahari. Sunset ya. Kemandang yang cukup indah, suara debulan air yang dilewati kapal membuat kita bersyukur dengan kenikmatan melihat kemandangan yang seindah ini. Selamat sore teman-teman jalan. Saya sudah di Jalan Raya Pelabuhan Lembar. Jadi ini Jalan Raya Pelabuhan Lembar. Kalau dari sana itu Pelabuhan Penyeberangan Lembar. Jadi ini tidak jauh, sekitar 200 meter. Saya akan beli tiket untuk ke Surabaya dari Lembok. Kali ini saya akan naik DLN Oasis kembali. Jadi kali ini bagian kedua dari review DLN Oasis dari Lembar. Kalau kemarin dari Surabaya, kali ini dari Lembar. Ini adalah kantor PT Damai Lautan Nusantara yang melayani pelayaran KMP DLN Oasis dan DLN Batu Layar. Langsung saja kita beli tiketnya dulu, teman-teman. Jangan lupa ya beli tiketnya di sini. Ternyata guys untuk menyeberang dari Lembar ke Surabaya ini masih beberapa surat dibutuhkan yaitu rapid test dan surat pernyataan ya. Bepergian ini seperti surat jalan. Seperti itu. Jadi kalau di DLN Oasis di fasilitasi untuk bikin surat jalan sendiri. Seperti surat pernyataan ya. Dan ternyata harga tiket dari Lombok ini cuma 92.000 rupiah. Kalau dari Surabaya itu 97.000. Jadi 97 rupiah untuk sekali kupon makan 15.000. Oke kapal nanti akan berangkat sekitar jam 1 malam. Langsung saja kita nanti ke Pelabuhan. Jadi saya sudah di Dermaga Pelindo teman-teman jalan. Tentunya masih kosong ya. Saya eksennya sekitar pukul 9.00. Nanti katanya DLN Oasis akan datang dari Surabaya. Sekitar pukul 11 atau enggak 12.00 ya. 12.00 malam. Belum ada orang sama sekali. Saya datang lebih awal. Jadi disini ada terminal peti kemas ya tentunya. Ini aktivitas peti kemas di Pelindo Lembar. Jadi ini terminal penumpang ke Daro Pelabuhan Lembar. Kita tunggu dulu disini. Jadi seperti inilah penampakan peruang tunggu. Di terminal penumpang Pelindo 3. Pelabuhan Lembar. Kursi-kursi kayu modominasi dan yang datang baru saya saja. Gak apa-apa saya istirahat dulu disini. Jam setengah 2.00 dini hari waktu Indonesia Tengah. KMP DLN Oasis baru masuk ke dermaga Pelabuhan Lembar milik Pelindo. Jam setengah 2.00 malam ya. Waktu Indonesia Tengah. Ini nanti kapal bisa berangkat jam 5.00 atau mungkin jam 4.00. Kita tunggu saja lah. Yang penting kita jalan ke Surabaya. Jadi hari ini saya tidak mereview ya. Cuma hanya merangkum perjalanan saya dari Lembar menuju Surabaya. Karena untuk review fasilitas di DLN Oasis sudah saya pernah bikin video di bagian pertama. Bisa dicek di playlist. Jadi ini suasana antrian. Kendaraan. atau truk atau para penumpang yang akan masuk ke DLN Oasis pada malam ini. Sementara masih menunggu kapal untuk bongkar ya. Proses bongkar masih terus berlangsung. Sekarang giliran penumpang yang masuk dan kendaraan yang masuk. Untuk rute Lembar Surabaya ini banyak banget yang dimanfaatkan oleh para pendagi gunung yang gerinjani. Dari kemarin yang dari Surabaya maupun yang dari Lombok banyak banget. Sebenarnya ada ruang lesehan, ruang tidur ya. Kemarin saya sempat nggak sempat lihat. Cuma ini buat sopir. Katanya ini buat sopir. Jadi kemarin tuh saya sempat nggak lihat ruangan ini. Oke guys, kita masuk ke ruangan penumpang aja ya. Tempat yang kemarin jadi tempat duduk. Kita nggak jadi ke tempat tidur. Jadi kita ke tempat ini aja. Di bawah antrian truk, truk-tuk logistik, truk-tuk PS mulai masuk. Dari pelabuhan, Pelindu 3, Lembar, Lombok. Sementara petugas dari DLNW sudah menjaga tali-tali untuk mengikat kendaraan. Situasi di upper deck buat kendaraan. Situasi di deck paling bawah. Tambahnya kendaraannya nggak terlalu banyak. Terima kasih telah menonton. Seperti biasa, perjalanan 20 jam menuju Surabaya. Di sebelah kiri kita ada, seperti biasa, sebelum keluar dari Lembar, kita melewati Dermaga Gilimas. Jam segini kapal atau laut yang menuju Banyuwangi. Kayaknya sedang loading gitu. Kalau sebelum video ini kemarin, kita lewat sini itu yang beroperasi KM Mutiara Sentosa 3. Saat ini yang sedang beroperasi di Gilimas adalah KM Mutiara Timur 1. Ini dia, M Mutiara Timur 1 jam 4, jam 4 pagi masih loading. Ini proses loading, antrian truk yang sangat panjang. ALP, Mutiara Timur 1, teman-teman bisa memberikan komen tentang kapal ini. Kalau nggak salah, di Gilimas kapal ini beroperasi Semarang ya. Semarang, Lampung. Kalau nggak salah. Jam 5 lebih 14.00, jam 5 lebih 15.00, matahari mulai terbit dari timur. Kita ini sedang berulang dari Selat Lombok dan memasuki Laut Bali. Jadi di sebelah kanan kita itu Pulau Bali. Seperti biasa kita akan sedikit menekan ke Pulau Bali, sebelah utara. Karena tadi berangkatnya agak pagi ya, sekitar jam 4.00 ya. Wajar sih kalau kita baru sampai sini. Eh, jam berapa? Jam 3 kalau nggak. Jam 2, jam 4 ya. Saya lupa, baru bangun soalnya. Oke, kita lanjut berjalan terus. Sampai dari Surabaya. Pagi yang indah sekali ya, dari utara Pulau Bali ini, Gunung Agung itu ya. Gunung Agung kelihatan megal sekali dari sini. Disorat oleh matahari. Jam setengah 9.00, makanan sudah siap. Kita lihat makanan pagi ini apa. Ternyata makannya, kayaknya nasi goreng. Nasi goreng sama ayam goreng, nggak oke lah. Karena lapar, langsung saja kita makan. Oh ya, kalau makan saya tetap di ruang smoking area. Atau cafe tadi ya. Oke guys, selamat makan. Karena ini baru jam 9.00 dan perjalanan masih panjang, habis makan, menyenangkan tidur lagi. Oke, kita tidur lagi. Suasana tempat penumpang. Suasana ruang penumpang. Suasana ruang penumpang. Jam 1 siang, jam 1 siang ini kita sudah mendekati perairan Madura sih ya. Ini memasuki celah antara 20.00 ya, lu nggak terauja sih nama bulan. Cuma ini, di timurnya pulau Madura itu ada pulau ini. Dan ini pulau ini. Dan ke sana itu kita akan memasuki perairan Jawa atau Laut Jawa di utaranya Madura. Jadi kita sudah lepas dari Laut Bali. Ini penampakan ruang tidur sopir yang saya bilang tadi, kemarin malam ya. Tempat tidur sih. Tempat tidur sih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang satu dari Lombok yang satu dari Surabaya kita tahu di alat baju layar ini diluncurkan pelayanannya mulai September September 2020 kapal buatan Cina ini dia koneksi koneksinya Indonesia di dalam batu layar sedang menuju lembar kira-kira kapasitas berat dari di dalam batu layar ini sekitar 9 ribuan 9 ribuan gross ton inilah momen DLN Oasis dan DLN batu layar bertemu di tanggal saya sedang berada di atas DLN Oasis jam 3 udah pembagian makan lagi kupan makan yang kedua nanti kita ambil kupan makannya mari kita lihat makan kedua apa sayur sayur sama apa gorengan ini sekitar pukul 5 lebih 10 menit setiap pelayaran memandang seperti inilah yang sangat indah baik mata di terbit maupun terbenam terbenam kita masih berada di lautan Jawa atau di perairan Madura jam 5 lebih 10 sebentar lagi akan terjadi terbenamnya matahari sunset ya kemandang yang cukup indah suara debulan air yang dilewati kapal membuat kita bersyukur dengan kenikmatan melihat pemandangan yang seindah ini perkiraan pelayaran masih sekitar 6-7 jam lagi sesuai estimasi perjalanan 20 jam kita nikmati perjalanan yang indah ini di Lautan Jawa atau pelayaran Madura di sebelah kiri di sebelah kiri kita ini di sebelah sana adalah pulau Madura dan sebenar lagi matahari akan terbenam jam 11 lebih 15 malam jam 11 lebih 15 malam kita sudah memasuki Surabaya sebentar lagi akan masuk Tanjung Barat selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih teman-teman telah mengikuti perjalanan saya dari lembar menuju Surabaya bersama Dailan Oasis Terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati